Halo guys, selamat datang di channel GadgetVlog21 Nah, jadi di video kali ini saya mau ngasih tau kalian Gimana sih cara menyembunyikan chat WhatsApp dari orang tertentu Jadi misalkan HP kalian sering dibuka-buka sama orang lain Tapi kalian gak mau nih chatting WhatsApp kalian dibaca-baca sama orang lain guys Oke, kalau gitu langsung aja kita buka aplikasi WhatsAppnya guys Oke, langsung aja kita buka Nah, setelah itu kalian cari nih siapa yang mau kalian sembunyikan chattingannya Oke, sebagai contoh misalkan yang ini nih kita mau kunci atau sembunyikan Nah, kalau udah kebuka kita pencet aja di bagian atas ini Yang ada nomor telepon ataupun nama kontaknya Kita pencet Nah, setelah itu kita scroll aja ke bawah Dan pastikan ada menu yang namanya kunci chat Nah, kalau misalkan belum ada Itu kemungkinan aplikasi WhatsApp kalian belum yang update ya Jadi masih ketinggalan dan belum ada fitur yang namanya kunci chat Kalau misalkan belum ada Kalian langsung aja pergi ke Play Store ataupun ke App Store Oke Terus kalau misalkan kalian pakai GB WhatsApp ya itu gak bakal bisa Kalau versinya belum memungkinkan ada fitur kunci chat Oke Kalau gitu caranya kalian cukup pencet kunci chat aja Dan kalian aktifkan yang ini ya Ke sebelah kanan kayak gini Terus tempelin jari kalian kayak gini guys Oke Otomatis sekarang fitur kunci chatnya ini udah aktif ya Oke Misalkan kita balik lagi Kita scroll ke paling atas Tuh Sampai ada tulisan chat yang di kunci Nah, jadi chattingan yang tadi itu Dia gak bakal muncul di bagian beranda depan sini ya Otomatis dia bakal masuk ke folder chat di kunci Kalau mau buka Kita cukup pencet disini aja Dan kita tempelin jari kita Pakai fingerprint Kayak gini Oke Nah, disini keliatan nih Ada siapa aja orang yang kita sembunyikan chattingannya Ataupun yang kita kunci Biar orang lain tuh gak bisa akses Karena memerlukan akses fingerprint ya teman-teman ya Gitu aja sih untuk video kali ini Tentang cara menyembunyikan Chat, Whatsapp Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channel GadgetBlog21 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya